Ya saudara, seiring peningkatan target pendapatan pajak, Kantor Wilayah Direkturat Jenderal Pajak Kepulauan Riau melakukan beberapa hal untuk mendorong penerimaan pajak. Pada tahun ini, Kementerian Keuangan menargetkan penerimaan pajak dari Kepris sendiri sebesar 10,3 triliun rupiah. Kantor Wilayah Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Provinsi Kepulauan Riau berupaya memperluas basis perpajakan untuk mencapai target penerimaan tahun 2024. Pada tahun 2024 ini, Kantor Wilayah DJP Kepri memiliki target penerimaan pajak sebesar 10,3 triliun rupiah. Angka tersebut mengalami peningkatan dari target tahun 2023 lalu sebesar 9,5 triliun rupiah. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mendorong tercapainya penerimaan pajak tahun ini diantaranya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memperluas basis perpajakan untuk menyadarkan wajib pajak. Kita mengadakan tax gathering untuk memberi penghargaan pada wajib pajak. Karena tahun 2023 pencapaian penerimaan pajak untuk ambil DJP Kepulauan Riau berhasil melampaui target. Jadi dari target 9,5 triliun, kita mencapai 9,8 triliun rupiah. Jadi sekitar 103 persen itu mengembirakan, sehingga kita wajar lah dan wajib memberi apresiasi pada teman-teman pajak dan juga beberapa instansi yang memberi bantuan. Seperti tadi ada di Lantas, ada teman-teman kejaksaan, ada juga dari asosiasi, ada dari... Tidak hanya itu, menurutkan Wil DJP Kepri juga menggandeng Direktorat Lalu Lintas Polda Kepri dan Bapenda Kepri terkait optimalisasi pajak PPN 11 persen bagi kendaraan FTZ yang akan keluar dari kota Batam. Ferdino melaporkan dari Batam.